Berusaha menyelundupkan minuman keras ke Manokwari, tiga wanita asal Sulawesi Utara akhirnya berurusan dengan polisi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan miras sebanyak 125 liter atau ditaksir senilai 25 juta rupiah. Kepolis Manokwari melalui kaset narkoba, Ibtu Jamhari menjelaskan penangkapan berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat akan ada distribusi minuman keras yang dipasok dari Sulawesi Utara melalui jalur laut. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan membuntuti ketiga pelaku pada Kamis Dinihari sekitar pukul 00.30. Ketiganya berhasil ditangkap di Komplek Taman Ria masing-masing berinisial VT, VS, dan LS. Penangkapan dilakukan saat pelaku hendak bertransaksi minuman keras jenis CT kepada salah seorang pengecernya. Setelah ditangkap, ketiga pelaku dan bersama barang bukti langsung digiring menuju Mapolos Manokwari guna menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik. Nah sehingga pada waktu itu setelah kita mendapat penjelasan keterangan dari masyarakat kita melakukan pembuntutan kepada ketiga pelaku itu. Dan pada waktu itu pelaku itu sempat berhenti mungkin mau ngedrop barang itu ke salah satu pengecernya di Taman Ria tapi belum sempat dia mengeluarkan barang mengoper barang ke pengecernya kita sudah lakukan penangkapan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 125 liter. Dikatakan jam hari, upaya penyelunupan miras ini melalui jalur laut dengan modus melempar barang di pelabuhan. PB-nya sekitar jumlahnya itu ada berapa? 10, 100, 100, 100, sekitarnya 2, 125 liter kurang lebihnya. 125 liter CT dengan tiga tersangka kita amankan dan kita lakukan pemrosesan lebih lanjut. Kita proses secara hukum. Artinya tidak ada maaf. Yang di Manukwari sudah kita obrak-abrik, yang dari luar pun kita tangkapi. Supaya Manukwari ini situasinya semakin konduksif, semakin aman. Jumlah barang bukti minuman keras yang diamankan ini ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapores Manukwari. Pelaku dikenakan Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Givenly France mengabarkan.